Oke habis lebaran ini bosen kan makanannya itu-itu aja Coba kita bikin somai aja yuk Disini aku ada ikan, aku cincang-cincang halus Kalo gak ada ikan, kalian juga boleh diganti ayam Ayam bagian dada, kemudian dicincang-cincang seperti ini juga Kalo aku sih lebih suka ikan Jadi tinggal ditambahin daun bawang, 1 butir telur Dan jangan lupa Royko rasa ayam Dan jangan lupa tambahkan pembulainya Seperti garam, sama micin tentunya ya Dan jangan lupa juga lada bubuknya ya Kemudian diaduk merata Lalu disini kita siapkan 200 gram tepung terigu Bersama 500 ml air Aduk hingga merata Lalu dimasak memakai api kecil aja Sampai adonannya mengental ya Kenapa tepung terigunya harus dimasak dulu? Karena supaya nanti hasilnya bisa menjadi lembut guys Dan tidak keras Seperti ini udah cukup Lalu kita campurkan ke adonan ikan Aduk-aduk hingga tercampur merata semuanya Ini tuh nanti hasilnya sumpah Kenyal banget guys Jadi kalo mau bikin somai itu Jadi ini tips Biar hasilnya tidak keras Lalu aku tambahkan 400 gram tepung tapioca Tepung tapioca itu sama aja ya Sama tepung aci ataupun sagu Juga boleh Dan ini hasilnya Terus disini aku sediakan kol Ambil beberapa lembaran bagian daun kolnya Jangan lupa dicuci bersih Dan disini juga aku siapkan kentang Lalu dikupas dan dicuci bersih juga Dan disini kita celup-celupkan kolnya Kedalam air mendidih sebentar aja Biar nanti gulung-gulungnya gak susah ya guys Nah ini kentangnya dibuat lubang Kemudian disini juga ada tahu Lalu mari kita isikan somainya Diisikan satu per satu Besar kecilnya sesuai selera Kalo aku tentunya suka yang besar-besar dong Kalo udah diisiin semuanya Lalu kita kukus Kira-kira ngukusnya sampai 20 menit aja ya Setelah 20 menit berlalu Ini wangi banget Untuk selanjutnya kita siapkan cabai Yang udah digoreng Ini semua bahan udah digoreng semua ya guys Lalu di blender Kemudian dimasak lagi menjadi sambal Dan jangan lupa tambahkan juga Bumbu-bumbu perasanya Seperti gula merah Garam Micin Sedikit aja micinnya Karena ini kacangnya udah gurih Tinggal dituangkan ke atas somainya Menggoda banget ya kan Dan jangan lupa tambahkan saus cabainya Dan kecap manis Lalu tambahkan juga bawang goreng di atasnya Supaya wangi Nah ini bisa langsung dicoba guys Silahkan dicicip dulu Ini enak banget Sumpah kenyal Nggak keras Apalagi dimakan pakai kerupuk Hmm Bikin lagi banget Ini buat makan siang aku Segini udah cukup guys Misalnya buat nanti sore Buat kalian di rumah Silahkan mencoba ya Ini andul banget Rasanya dijamin Nggak mengecewa Sampai jumpa ya